Tidak ada lagi lawan debatku Tidak ada lagi lawan tanding Sekarang saja aku sudah kesepian Lawanku yang goblok-goblok semua Itu ke itu, itu ke itu Biarpun dia pakai baju putih, topi putih Tidak ada goblok, jadi bagaimana kawan Aku mau bilang apa, ini contohnya Contohnya, kalian lihat ini apa kata Beliau-beliau, saya tidak mengerti Apa isi kepalanya, kalau ibu itu sudah lah Kan dia bilang dia tukang jual jamu Kalau tukang jual jamu ya begitu kawan Kayak di gede buntut togel Erek-erek nomor Ini turun kesini, kesini Dibuat ininya, ininya katanya Kan gitu kalau rumus togel Kalian pernah lihat rumus togel kan Kalau pernah kalian duduk-duduk di warung, aku dulu pernah Tahun berapa, 2004 Dan sempat aku kalau ada terbayang Di mataku nomor, ambil-ambil togel Itu kawan, tapi kita dengar dulu ya Nah kalau begitu, bisa gak Takdir-takdir yang misalnya kejadian buruk itu Apa, dirubah oleh Allah SWT Ke patah kita gitu Ya karena Allah yang membuat takdirnya Ya Allah yang merubahnya Kan gitu Nah, ini bicara takdir Bapak ini mengatakan Takdir itu yang membuat Allah Jadi yang merubah juga Allah Kalau memang itu sudah dirubah Terus kenapa kita jadi berdosa Artinya yang menakdirkan kita berdosa kan Allah juga kawannya Inilah saya gak ngerti Mereka ini tidak ada pernah berpikir kehendak bebas Kalau kita free will itu kehendak bebas itu ada Diperoleh dari pohon pengetahuan Ada dasarnya kawan Mereka kalau ditanya kehendak bebas Gak ngerti dasarnya dari mana Itulah sebabnya Kemarin saya tanya dia Apa dasar siadam mati Wah itu sudah kehendak Allah Nah inilah semua kehendak Allah Kalau dikitakan jelas karena dia menyentuh pohon itu Maka dia dibuat larangan disitu Maka dia ada dosa Sementara si Adam di dalam Quran Dia dilarang menyentuh pohon itu Tetapi tidak ada hukuman terhadap pohon itu kawan Dia hanya dikatakan orang yang zolim Orang yang zolim bagaimana? Gak ada hukumannya Jadi ada yang kemarin itu berkata Itu bukan dosa Benar Bagi mereka melawan Tuhan itu bukan dosa Hanya zolim Melawan firman Tuhan Itulah sebabnya mereka ini pede sekali masuk sorga Sekalipun melawan firman Tuhan ya Masuk sorga Contoh firman Tuhan yang dilawan ya Kalian sudah tahu lah banyak yang Nah Kemudian kawan Lantas kenapa Si Adam dihukum mati Sudah ada ku tanya 20 pendebat muslim atau apa Ustadz lah gitu ya kawan-kawan Dan ustadz lah ku bilang Dan Semuanya mengerti arti hukuman mati Yang ku maksud Mereka mengira langsung kepala si Adam dipenggal Langsung ditembak mati Bukan begitu maksudnya kawan Artinya Sebelum si Adam jadi zolim Dia kan tidak bisa mati kawan Atau ketika si Adam di dalam sorga Dia kan tidak bisa mati Nah Oke Dia mengaku bersalah dan berdosa Maka dia ampunilah dosanya Tetapi kan dia belum diperintahkan untuk mati kawan Kalau ingin menjadi kalifah di dunia Di bumi katanya kan Ya sudah turunkan aja kalifah di bumi Tetapi kenapa dia harus mati Itu yang ku tanyakan Mereka mengatakan setiap yang berjiwa pasti akan mati Ya itu disebutkan jauh hari Tahun 610 Tetapi ketika peristiwa Adam itu disebutkan kapan Itu kan sebelum ada penanggalan Ketika manusia pertama Paham ya kawan-kawan ya Maka disuruhlah dia Keluar daripada sorga Dan diberilah dia Di sana kamu hidup Di sana kamu mati Nah mati di sini mereka kira itu ecek-ecek Itu hukuman Tidak tahu mereka itu hukuman Karena sebelumnya si Adam kan tidak mati Nah Kemudian Kawan saya tidak pernah bohong Setiap kalian bertanya kepada mereka Tentang iblis Mereka tidak akan paham kawan Tidak akan paham Irmu periblisan tidak paham Mereka hanya tahu iblis itu malekat Padahal di Al-Quran dikatakan Iblis bukan malekat Tetapi bangsa jin Apakah jin itu malekat Kita tidak tahu Unik ya kawan-kawannya Kalau dibilang itu malekat Pembuatannya saja Strukturnya sudah berbeda Yang malekat dari nur atau cahaya Yang iblis atau jin dari api Itu tidak sama Apakah sama manusia dengan iblis Kan tidak Kenapa tidak sama Manusia dari tanah Iblis dari api Itu sudah beda ya Nah kita ikuti lagi kawan Allah sendiri berduanya dengan kehendaknya Allah SWT Makanya kita kalau berdua itu Ya Allah dengan rahmat Ya Allah Ya Allah Makanya Kulitullaha awiturrahman Jadi Kalau kita berdua itu Ya Allah atau Ya Rahman Yang maha pengasih Yang maha penyayang Yang maha memberi rezeki Nah dan sebagainya Makhluk hidup itu Pasti dimatikan oleh Allah SWT Masukku Pak Ustadz Masukku Apa yang menyebabkan Adam itu Harus diberi hukuman mati Kan jadi mati itu Jadi itu gak Diberikan waktu dia Sudah menyentuh pemen itu Ya 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 Jadi gini Kenapa harus mati gitu loh Oh gini Mas Uti Jadi itu bukan hukuman mati Mas Uti Tapi yang dibatakan tadi Di bumi ini Ketika Adam turun di bumi Dia ma'ayis Nanti ma'ayis itu Mempertahankan hukumnya Sehingga ajal Sampai Ajal menjemputnya Bukan dihukum mati Bang Nah Inilah mereka gak ngerti Hukuman mati kawan Dia bilang Sampai ajal menjemput Berarti dia sudah punya ajal Kenapa dia punya ajal Ya kan Bahwa dia kan Dari sorga pertamanya Dari sorga apakah ada ajal Kan gak ada Kalau dia mengatakan Setiap yang bernyawa Berjiwa Akan mati Dia akan kelimpungan sendiri kawan Kenapa dia kelimpungan sendiri Nanti mereka di sorga Di sorga itu kan ada jiwa Makanya mereka bisa Dapat hadiah seks Dan sudah pernah saya tanya Dalam rupa apa Kalian nanti di sorga Dia menjawab Dalam rupa Daging Karena daging Yang bisa merasa kenikmatan Artinya di sorga Nanti mereka sangat mungkin Mati juga kawan Gak ngerti mereka kawan Tetapi ya sudah lah Mau ini gelar profesor Mau gelar doktor Tetap Kalau udah bicara Tentang kitab mereka Mereka gak berani kawan Ya menjawab itu seadanya Beda dengan kita Kristen Itu kita eksplor Kalian lihatlah Sizuma Kalau tanya tentang Quran Kalau ada jawabnya Langsung dijawabnya Kalau kira-kira gak ada Pasti lari ke Bible Karena memang mereka Gak mampu lagi Menjelaskan isi Quran itu kawan Gak mampu Mau kemana mereka pergi Nah setelah ini Kalian akan melihat Dia menceritakan Seperti sebuah dongengnya Apa itu Nanti kita ketujukan Jadi dia Berikan Nabi Adam Untuk diturunkan ke Bungi Hidupnya Apa Pertahankan hidup di Bungi Terus Dia nanti Sampai ke ajalnya Tiba Mati gitu kan ya Disitulah kamu hidup Disitulah kamu mati Dan disitu pula Kamu akan dibangkitkan Jadi Nanti manusia itu Akan dari alam kuburnya Akan muncul semua dari alam kubur Bukan kuburnya Tapi alam kuburnya Beda alam kubur sama kuburan Nah gitu Jadi Di bumi ini kita hidup Bang Di bumi pula kita mati Di bumi kita akan dibangkitkan Dan kita akan mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan Nah seperti itu Nah ini Ustadz Sedikit lagi Ustadz Yang saya herankan Bahwa Adam dan Hawa itu Waktu di surga kan Enggak mengalami kematian Nah kemudian Dia melakukan Sebuah Kesekilapan Kesuliman Pelanggaran Dan Dosanya Diampuni Cuman uniknya Setelah diampuni Dia malah Diusir dari surga Dan disitulah Ada Mula kematian Bukan hukuman mati Maksudnya Seperti sekarang Digantung Atau tembak Satu mati Tidak Tetapi kan Sebelumnya Dia gak akan Pernah mati Nah setelah Dia diusir dari surga Baru Disuruh ke bumi Barulah ada Kata mati Ya jadi Semua itu Kembali pada Kodok dan kodarnya Allah SWT Takdirnya Allah SWT Apa saya Selalu dengar ya Dibilangnya kodok Kodok Saya gak tahu Kodok dan kodar Kodrat apa Kodok dan kodar Aku dengar kayak gitu ya Nah Kawan-kawan Bihatlah berapa Betapa mereka ini Memang sudah gak bisa lagi Dan mampu menjawab Apa yang Kutanyakan Kita lanjutkan ya Saya pun tidak bisa Disitu menyerang Secara Beruntun Kenapa Karena memang kan Dia dibuat judulnya Kita kayak ngopi-ngopi Ladi kita kopikan Selur gak ada Debat gak ada ini Kalau katanya begini Ya itulah iman mereka Nah Saya masuk ke situ Tidak lebih dan tidak kurang Kepada penggalian Oh jangan lupa Nanti malam saya berdebat ya Di SDN lagi Kalau gak salah Atau di MIM Saya lupa ya Nah Kawan-kawan Inilah hal-hal Yang perlu kalian ketahui Sejauh mana mereka Mengenal Iblis Kita lihat dulu ya Diperintahkan dengan syariat Nah Ada Iblis nih yang Guda Kan gitu Skenario ceritanya kan Begitu Terus Ada melanggar Perintahnya Allah Syariatnya Allah Terus Nah sampai situ Selesai Nah sampai situ Nah itu kehendaknya Allah Nah gitu Sampai itu Itu Bang Ruki Oke lah Kita lihat Satu Bumi ini Ya masukkan Dia satu Nah ini nih kawannya Bisa merupakan Allah pelayang Bisa membuat Ini Yang lain lagi Yang lain lagi Aku gak ngerti Bu ini Apakah dia mau dikelihatan modis Sudah pakai jilbab hijab kuning Itu pakai topi lagi Apa gunanya Ya Kalau enggak Buka aja jilbabnya Misalnya kan biar modis Jilbab dikasih topi Jadi kayak Apa kulit kurang Kurang menarik Jadinya ya Kesannya lucu aja ya Tapi gak apa-apa Itulah gaya Ibu itu ya Saya suka Ibu ini Kenapa Ya terlepas kalian bilang Di tempat Paul Zhang Dia dibantak-bantak Di kick atau di apa ya Di serang Itu urusan dia dengan Paul Zhang Urusan dengan aku kan dia slow Maka aku pun slow Aku gitu kawan Kalau orang hormat Sopan Aku pun segan Sopan ya Masuk aku ke rumah mereka pun slow Mau bertanya Izin pak Kan gitu kawan Bukan gak bisa ku Gontok-gontokan Aku akan menunjukkan kepada kalian Sekalipun itu membosankan kawan Aku sampai tidur-tiduran juga kawannya Tapi apa boleh buat Harus ku hadapi Karena sudah masuk ke dalam ruangannya Dan aku harus sabar kawan Nah itu Makanya aku slow Perlahan Kalau mau bertanya pun Izin pak Aku bilang ya Jangan kayak si Zuma Masuk kemana saja Bisingnya bukan main ya Dia gak bisa membedakan Ruang A Ruang B Ruang C Libas terus Lanjut ya Yang lain lagi Tanpa harus pamitan sama kita Nah ini sama dengan yang tadi Di surat 38 itu abang Ayat 84 nya Ini surat 38 itu aja Bukan aku gak nanya Makanya langsung ku lewatkan beliau kan Tunggu dulu ku bilang Sebentar ya Yang tadi di surat 38 itu abang Ayat 84 nya Bisa abang bantukan Bunda sebentar aku mau tanya pak ustad Pak ustad Iblis itu ada berapa sih Apa? Iblis itu ada berapa sih Satu atau banyak? Ya Iblis itu hanya satu Nah Kawan-kawan Pak ustad ini menjawab Iblis itu hanya satu Saya setuju kawan Ya Dan Hanya pak ustad ini Kuliah yang waras menjawab Iblis hanya satu Yang lain kan lain Sekarang kita lihat Apakah kewarasan itu Bisa dipertahankan pak ustad Kita lihat ya Iblis itu hanya satu Jadi posisinya dimana pak ustad Sekarang iblis itu Iblis itu Ketika Iblis itu ya di bumi sekarang Sama dengan kita Diturunkan Di bumi ini Ya masukkan kan dia satu Masukku apakah di Amerika Apakah di Europa Ya dia itu Kalau dari hadis Ya betul Di hadis sohehnya Iblis itu ada di istananya Di atas laut Gitu Nah Ini dia yang kubilang ya Di hadis sohinya Iblis ada di atas laut Ya katanya Tata ya Di antara air yang hangat Dengan air panas Dan dingin bertemu Ya cari Kalian lihat di seluruh dunia Kalau ada air panas Dengan air dingin bertemu Di atasnya itu iblis Apa bisa kita lihat Iblis itu Terus juga di atas air Tatanya Allah S.W.T. Kalau meminjam julukan Yang diberikan kain nama kemarin Asal ada miripnya Itulah itu Kan begitu kawan Iblis bertahta di atas air Allah bertahta di atas air Kok sama ya Aku bingung lihat orang-orang ini Dan yang lucunya Di Al-Quran tidak dijelaskan Iblis itu punya tahta Tidak dijelaskan Iblis itu berada di atas air laut Yang panas dan yang dingin Lantas dari mana penulis hadis itu tahu Dari Rasul Rasul dari mana tahu Dari Allah Kalau dari Allah Harusnya di Al-Quran dibunyikan Inilah yang sering kita katakan Terheran-heran kita Kalau melihat ilmu mereka ini Banyak yang belum kita ketahui Cuman kalau kita tanya Sumbernya dari mana Ini mereka ini pasti gagap Kelabakan Cuman tidak enak ku tanya Dan ku bilang di situ Kok lebih cerdas Bapak daripada Al-Quran itu Di Al-Quran tidak disebutkan Ya kan Mereka ini sering begitu Lebih hebat dari Tuhan Heran saya kawan Si Zuman coba lihat Bisa dia menjelaskan Yang tidak ada di dalam Al-Quran Jadi ada Keluar biasa kawan ya Tapi kita lanjutkan lagi Bapak ini Inilah yang paling lucu ya Setelah ini Dimanakah Lautnya itu Lautnya itu Di antara Air yang panas Sama air yang dingin Ketemu Dia ada istananya Di situ Seperti di situ Jadi dia ada di situ Jadi iblis itu satu Ustadz Terus bagaimana manusia ini berdosa Maksud saya begini loh Pak Ustadz Kalau iblis satu Dalam waktu satu detik Katakanlah sejuta manusia di dunia ini berdosa Apakah iblis itu Bisa langsung dalam waktu sekian Bisa di cip Bindah ke semua sejuta orang Atau Atau Bisa dia maha hadir Ada di setiap orang Gimana Iblis itu satu Anak keturunannya Itu miliaran Nah Iblis itu satu Anak keturunannya miliaran Kata Pak Ustadz ini kan Ini juga tidak terdapat di Al-Quran kawan Nah ada Saya sudah cari-cari Tidak ada Kan habis debat ini kan Saya tidur Habis tidur Saya cari Tadi pagi kan Tidak ada kawan Dari manalah orang-orang ini Pahamnya Anaknya miliaran kan Kita lanjutkan lagi Bagaimana dia beranak Jadi Iblis itu ada anak keturunannya Jadi Iblis itu Diberi kemampuan oleh Allah SWT Untuk menurunkan Walaupun dia tunggal Sendiri Jadi dia punya anak keturunan 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 Dan keturunan yang lain Itu Makanya Di dalam Quran itu Ada namanya Judul Sayatin Atau Pasukan-pasukan Setan Sebetulnya Islah setan ini Itu ya bisa jadi Anak keturunannya Iblis Bisa jadi Sifat perbuatan Jadi manusia Dan Jin Itu yang jahat Disebut setan Itu ya bisa Tapi setan itu Dari anak keturunan Iblis Setan Itu bisa juga Jadi seperti itu Itu yang kepada Makhluk yang berdama Makhluk yang disebut Azazil itu ya Ustadz ya Betul Jadi gini mas Apa Mas Apa namanya Itu Bang Rudi Ceritanya itu gini Ini ceritanya Riwayatnya Seperti Riwayatnya gini Nama aslinya itu Azazil Nama aslinya Nama aslinya itu Azazil Tapi ketika Dia itu Beribadah Nah Untung bapak itu Mengakui kawan Ceritanya begini Jadi kalau kalian mendengar Nanti Si Zuma Si Nandar Atau siapapun Mengurekan ini Itu cerita aja kawan Karena faktanya di Quran Nggak ada itu Nggak ada ya Itu hanya cerita Ya kalian Nggak bisa membantah Nama dia sudah ngakui cerita Cerita seperti Dongeng Komik Itu kan cerita Seribu satu malam Itu cerita ya Nah Kalau kalian gak percaya Buka sajalah Quran Ada nggak yang diceritakannya Itu dalam Quran Nggak ada kawan Lantas dari mana Orang mengetahui Namanya cerita Di Karak Ya lanjut Kalau sementara di bumi Itu Dia disebut Al-Abit Nanti Al-Arif Nanti Al-Wali Nah gitu Sampai yang langit ketujuh Dia tuh disebut Iblis Jadi Dia menemukan takdirnya Di langit ketujuh Iblis Nah gitu Cerita Iblis ini Ada gak Yang ceritanya Seperti ini Asalnya Dia tuh soleh Jadi susah Ada Masya Allah Ada Makanya kita terus berdoa Ya Allah Jangan sampai Saya tuh Ketemu takdir yang seperti Iblis Balam Terus berwaseso Itu jangan sampai gitu Jadi gini Balam itu Ulama Yang luar biasa Di jamannya Nabiullah Usha alaihi salam Itu Sangking hebatnya Ibadahnya Dia tuh Punya Asma'ul Adom Asma'ul Adom Itu anugerah Yang diberikan Allah S.W.T. Kepada Balamin Jadi doanya tuh Mustajab Bahkan ada yang mengatakan Dia tuh wali Ada yang mengatakan Hampir Mau menjadi wali Nah Kawan-kawan Kalian sudah saksikan ya Betapa Pak Us Juga Mengarang Cerita Yang kita tidak Lihat ayat itu Di Quran Itu gak ada Kawan Al-al yang dibilangnya Itu gak ada Itu gak ada Kalian buka pun Quran itu Kalian sampai lecek Sampai apa Gak ada Kawan Kalian Kalian Apa Untung dia bapak itu Bilang ini cerita Ya puji Tuhan lah Mereka Kadang ada yang jujur Mengaku cerita Ada yang gak Tetapi Karena Ini apa Karena kegodaan Dunia Akhirnya Dia itu Bapak Berbalik arah Sama berwasso Sama berwasso Itu ulama Itu Artinya kami Lewatkan aja Aduh Nah gitu Makanya kita Umat islam itu Selalu diajarkan Bihusnil khotimah Bihusnil khotimah Ya Allah Kami minta Bihusnil khotimah Ketika Takdirnya Iblis Ya Ustadz ya Paling solen Pengpengan itu Malah Pengpengan Izin Pak Ustadz Yang terakhir Boleh Saya Bingung tadi Keturunan itu Apakah Iblis itu menikah Bagaimana Pak Ustadz Oh tidak Tidak menikah Iblis itu Dibeli kemampuan oleh Allah SWT Dia bisa Menghasilkan Keturunan dari Jadi gini Di dalam riwayat Itu pahanya Sama pahayang Pahayang sebelah kanan Lagi-lagi Pahayang sebelah kiri Ini riwayat Itu Bahasa Sebelah kanan Sama Sebelah kiri Itu Disatukan Itu seperti Kawin Terus nanti Dilepaskan Dilepaskan Pahayang Itu nanti Peturunannya ada Muncul Peturunannya Untung Bapak ini Ragu-ragu Menjawab Ya kasihan Kalian Dia bilang Ini cerita Apa Riwayat Dia tidak Berani mengatakan Itu ada di Quran Tidak ada Makanya Cara Membilang Dia itu Seolah-olah Dia tertekan Batin Ini cerita Ini dongeng Misalnya Bagi itu